Halo semuanya, selamat datang di channel 90 Minutes. Tampil garang dan konsisten di setiap laganya, mungkin itulah kesan yang bisa kita sematkan pada performa para pemain Bali United musim ini. Perlahan merangkak menjadi pemunca kelas 9 sementara, hingga pekan ke-3-2 dengan 72 poin, tentu hal itu terlopas dari materi pemain yang luar biasa yang dimilikinya. Nah, di balik performa gemilang, squadser Dadu Tridiatu, banyak yang belum tahu loh jika ada peran para bidadari cantik, penasaran siapa saja mereka? Yuk kita simak tayangan berikut ini. Let's check this out! Yang pertama ada nama pesepak bola asal Bantaeng, Sulawesi Selatan, yakni Irfan Jaya. Winger lincah satu ini cukup berani mengambil resiko dengan menikah saat usianya 19 tahun. Keputusan menikah muda bukan bagian tradisi dari Bantaeng, melainkan sebagian keluarganya juga memilih untuk menikah di usia muda. Ia pun cukup beruntung, meski menikah di usia muda bukanlah sebuah masalah sebab sang istri yang bernama Sri Lestari kerap kali mendukungnya di dalam maupun di luar lapangan. Ini kehidupan rumah tangga mereka kian lengkap, dengan hadirnya dua orang jagon cilik bernama Muhammad Raditya Sanjaya dan Muhammad Rafianra Sanjaya. Nah, semoga jagon ciliknya bisa ikut jejak sang ayah. Mari kita doakan saja ya guys! Pemain kedua yang patut kita uli, siapa lagi kalau bukan keeper muda tampan penggawa Bali United? Nah, kisah cintanya dengan Destiara Sari, rupanya cukup menguras hati loh guys. Pasalnya mereka harus terpisah dengan jauhnya jarak, atau anak muda jaman sekarang sih menyebutnya LDRan guys. Setelah memantapkan hati kepada wanita cantik asal Kalimantan Timur itu, Nadeo memberanikan diri untuk menikahinya pada tanggal 28 Maret 2021 lalu. Kini Nadeo dan Destiara tak lagi gusar dalam menjalani hubungan, sebab setelah resmi menyandang status suami istri, keduanya sudah bisa tinggal satu atap. Gak sia-sia ya perjuangan selama 6 tahun? Hmm, buat kalian para pejuang LDR, semoga cepat sah ya! Kemudian ada nama penyerang skuad Serdadu Tridatu, yakni Lerbi Elianri. Selain pandai dalam menjebloskan bola, ternyata ia pun cukup piawai loh dalam ngegolin hati para wanita, yang dimana saat ini Lerbi telah menikahi seorang gadis cantik bernama Risma Shahrozat. Potret keduanya pun kian harmonis tak kalah hadirnya sang buah hati, hasil dari buah cinta mereka. Lihat aja nih potret adem keluarga mereka. Memiliki paras yang tampan bukanlah satu hal yang mustahil bagi Gavin Kwan Atsid dalam menaklukkan hati perempuan yang sudah tidak asing lagi di dunia hiburan Indonesia. Parasnya yang cantik dan kemampuannya dalam berakting, membuat Erika Carlina sering dipercaya untuk membintangi sejumlah film. Hmm, kalau dilihat-lihat mereka sangat serasi ya. Gimana menurutmu? Selanjutnya ada gunawan Dwi Cahyo dan sang istri. Pasangan ini jarang diterpak kabar miring terkait keretakan rumah tangga. Hanya itu, keduanya kerap tampil romantis, lantaran sering membagikan kedekatan dan kebersamaannya di unggahan sosial media. Meski Waki Agustina sempat gagal bersama sang vokalis Ungu Pasha, akan tetapi suaminya kini gunawan Dwi Cahyo, stopper senior milik Serdadu Tridatu, tak begitu mempersoalkan hal itu. Pasangan yang resmi menikah pada 10 Februari 2012 lalu ini, memilih untuk hidup sederhana bersama dengan anak-anak mereka. Next, ada darah cantik milik Imade Andika Wijaya bernama Linanda Anindita. Nah, wanita yang kerap di Sapa Lina ini tak hanya memiliki wajah manis, akan tetapi ia juga memiliki bakat dalam menyanyi. Alu tersebut pernah ditunjukkan langsung melalui akun Instagram miliknya, atlinandaanindita. Suaranya pun mampu membius ribuan warganet untuk melihat dan mendengarkan lantunan suara yang keluar dari bibir manisnya. Selain memiliki suara merdu, Linanda Anindita juga mahir memainkan gitar, maka tak heran. Pesana wanita inilah yang mampu melulukan hati sang stopper Bali United. Kebahagiaan mereka kian lengkap tak kalah hadirnya seorang putra lucu, buah dari hasil cinta mereka. Next ada Stefano Lilipali. Pemain ini tentu sudah tasing lagi bagi kalian para pecinta sepak bola tanah air. Hingga saat ini, tak salah jika kita menyebut seorang Stefano Lilipali, menjadi pemain naturalisasi tersukses. Dari berbagai capaiannya hingga saat ini, terlepas dari Carmen Rowena Lumanau yang ia nikahi tahun 2014 lalu. Seorang wanita cantik memiliki wajah manis dan kulit eksatis. Hal itulah yang membuat Stefano Lilipali jatuh hati. Meskipun sudah menikah dan memiliki anak, Carmen Rowena Lumanau kerap mencuri perhatian dengan gaya yang casual dan sporty, yang dimana ia kerap membawa kedua anaknya untuk menonton pertandingan Stefano Lilipali. Selanjutnya ada pemain yang berposisi di back kiri yang kerap mengisi starting line of Bali United. Yop, nama Ricky Fajrin memang cukup populer lantaran dirinya kerap menjadi langganan timnas Indonesia. Nah pada tahun kemarin nih guys, pesepa bola dengan tinggi badan 177 cm yang satu ini, resmi menjadi seorang ayah usai sang istri, Julian Indy Nenon, melahirkan anak pertama mereka. Setelah dua tahun keduanya menikah, tepatnya pada 21 April tahun 2019. Meskipun telah bersatu sebagai ayah dan ibu, pasangan ini rupanya tak pernah lupa untuk meluangkan waktu seperti berlibur bersama. Salah satu pemain Bali United yang pamornya sedang melejit, tiakni Dias Angga Putra. Pemain kelahiran Bandung 33 tahun silam ini, bukan hanya punya wajah rupawan, tapi permainannya juga apik dan berkelas di barisan pertahanan Serdadu Tridiatu. Namun bagi kalian, para kaum hawa harus kecewa nih. Lantaran dia sendiri sudah menikah dengan wanita bernama Tita Hayati. Tepatnya pada 1 November 2014 dan sudah memiliki seorang anak perempuan bernama Giselle Asila. Seperti kebanyakan istri para pemain Bali United lainnya, Tita Hayati juga kerap mendampingi dan menyaksikan penampilan Dias Angga saat sedang bertanding. Dan terakhir ada pesepak bola pendatang baru di tanah air. Kadiran Eberbesa memang menjadi pembeda pada lini tengah Serdadu Tridiatu. Nah, tak hanya jago dalam mengkreasikan serangan, serta memotong arus bola lawan, rupanya opomen satu ini juga lihai dalam menaklukkan seorang wanita cantik bernama Jessica Sorrentino. Mereka pun kerap membagikan potret kebersamaan keluarga kecilnya di akun Instagram gelandang milik Bali United itu. Meskipun telah memiliki dua anak, rupanya Jessica, sepanak kerapnya tak sama sekali terlihat seperti ibu-ibu loh guys. Lihat aja tuh potretnya, bikin pangling bukan? Ya itulah tadi deretan para bidadari cantik milik penggawa Serdadu Tridiatu. Menurutmu yang paling menggoda iman para lelaki? Yang mana nih guys? Thank you for watching and see you next time!